Halo movie lovers, bagaimana kabar anda semua? Apa kalian pernah pengen jadi samurai yang punya banyak jurus? Karena kali ini akan ada seorang samurai yang kecepatan tangannya melebihi kecepatan gosip tetangga. Samurai tersebut bernama Kenshin Himura, yang pada saat itu hidup di sebuah masa yang mengerikan karena sering sekali terjadi peperangan di seluruh penjuru negara Jepang yang berada di bawah sistem pemerintahan Shogun. Dimana hal itu membuat hadirnya sekelompok pejuang yang disebut kelompok Chosu dimana Kenshin Himura alias Batosai adalah salah satu anggotanya. Tujuan mereka adalah ingin mengembalikan sistem pemerintahan kepada kekaisaran dengan tujuan agar negara menjadi lebih damai. Namun bagaimana lika-likus sengat-senyit pertarungan mereka membawa era baru? Mari tak perlu berlama-lama lagi kita langsung terjun saja ke dalam petualangannya. Selamat menyaksikan! Suatu hari Kenshin tertangkap oleh kelompok Shogun dan hendak dihabisi oleh mereka. Saat sedang diintimidasi, salah satu anggota kelompok tersebut lengah dan memberikan kesempatan kepada Kenshin untuk mengunyah kupingnya. Kenshin mengambil sebilah pedang dengan congornya, lalu ia gunakan pedang itu untuk membasmi para makhluk di sana bagai serangga. Tak lama kemudian tempat tersebut yang telah menjadi TKP didatangi para polisi Shogun yang disebut Shinsengumi yang dipimpin oleh seorang samurai bernama Saito Hajime. Di mana kondisi tempat yang sangat brutal membuat mereka yakin bahwa ini semua adalah ulah Batosai si pembantai. Hal itu menandakan bahwa sosok Batosai memang sudah viral di seluruh pejuru negeri. Di suatu malam terlihat sekelompok pemuda dari kelompok Shogun yang sedang merayakan kawannya yang hendak kawin. Tiba-tiba Kenshin datang dengan misi menghabisi mereka. Namun sang pemuda ini yang hendak menikah terus bangun walau ditebas seakan memiliki semangat hidup yang sangat kuat hingga terjadilah serangan terakhir mereka berdua yang walaupun pemuda tersebut kalah ia berhasil meninggalkan luka sabetan pada Kenshin di pipinya. Namun pada akhirnya semangat ingin hidup pemuda tersebut yang sangat kuat membuat Kenshin berjalan pulang dengan sedikit terganggu benak batinnya. Kesokan harinya di penginapan tempat kelompoknya bersembunyi dia bertemu dengan pemimpin dari kelompok Chosu yang bernama Katsura. Kenshin diperingatkan untuk berhati-hati pada kekuatan polisi Shogun yang bernama Shinsengumi tadi karena mereka semakin kuat. Terutama pada salah satu anggota Shinsengumi yang disebut Serigala Mibu yang bukan lain adalah Saito Hajime. Cerita pun lalu beralih ke satu tahun sebelumnya saat Kenshin baru hendak bergabung dengan kelompok pejuang Chosu dimana Kenshin yang badannya kurang bergizi dicemoh oleh dua orang seniornya yang meminta Kenshin membuktikan kemampuannya namun Kenshin berpegang teguh tidak mau melawan kelompoknya sendiri. Seorang pemimpin pejuang lainnya yang bernama Shinsaku memberikan pedang pada Kenshin memintanya melawan anggotanya itu dan tidak sampai hitungan detik. Kenshin dengan kegisatan tangannya dapat menebas pakaian lawannya dan mempermalukan orang tersebut. Katsura dan Shinsaku yang kagum akan kemampuan Kenshin bertanya teknik apa yang digunakan olehnya. Kenshin berkata bahwa teknik yang digunakannya disebut Hiten Mitsurugi Ryu yang kemudian Katsura berkata pada Shinsaku bahwa dia pernah mendengar teknik tersebut yang dikiranya hanyalah sebuah mitos. Dimana hal itu membuat Katsura akhirnya merekrut Kenshin sebagai seorang pembunuh dengan tugas-tugas yang sangat penting. Disitulah awal mula Kenshin menjadi batosai si pembantai. Lalu kisah kembali ke masa kini dimana Katsura yang sedang dikorek kupingnya berkata walaupun setahun ini Kenshin telah membunuh banyak orang namun Kenshin tetap memiliki hati orang baik karena terlihat jelas Kenshin dalam kegiatan yang membantai musuh selalu terlihat kegelisahan dalam dirinya. Di sebuah warung remang tampak Kenshin masih terganggu akan ingatannya tentang si pemuda yang dilawannya saat itu dan saat hendak menenggak Estrajos tiba-tiba seorang wanita datang dan digoda oleh berandalan yang berada di sana. Berandalan tersebut sempat ingin berbuat onar namun untungnya dicegah oleh Kenshin yang lalu mengusir mereka. Para berandalan yang merasa dipermalukan pun bersembunyi di luar hendak mengeroyok Kenshin. Namun Kenshin menyadari keberadaan mereka dan menyarankan mereka untuk pergi dan tiba-tiba seekor pendekar bertopeng melibas berandalan itu dengan kecepatan penuh dan hendak menghabisi Kenshin. Namun sekali lagi dengan kelihayannya Kenshin berhasil mengalahkan pendekar tersebut dengan mudah. Ternyata Nona yang ditolong tadi berada di sana tadinya hendak berterima kasih kepada Kenshin namun akhirnya malah menyaksikan pembantaian itu hingga membuatnya jatuh terpingsan-pingsan. Kenshin akhirnya membawanya ke penginapan agar wanita tersebut dirawat. Keesokan harinya wanita tersebut diminta oleh pemilik tempat penginapan untuk bekerja di sana dan akhirnya wanita itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Tomoe Yukishiro. Kecantikan dan keramahan Tomoe membuat orang-orang di sana terkesima dan menganggap bahwa ia dan Kenshin adalah pasangan yang serasi. Hal itu membuat Kenshin merasa Tomoe akan mengganggu misinya dan meminta Tomoe untuk pergi kembali ke keluarganya. Namun Tomoe berkata bahwa ia sudah tak memiliki keluarga ataupun tempat untuk pulang membuat Kenshin mengizinkan Tomoe untuk tinggal di sana. Setelah itu Kenshin bertemu dengan Katsura untuk melaporkan kejadian tentang penyergapan yang semalam dialaminya. Namun Katsura dan anggotanya berkata hanya sedikit orang yang mengetahui tentang identitas Kenshin sebagai batosai yang kemudian diperkirakan pasti ada seorang mata-mata menyempil di antara mereka. Hari-hari pun berlalu di mana Kenshin menjalani misinya dan Tomoe menjalani aktivitasnya. Sampai suatu hari Tomoe memergoki Kenshin yang baru pulang menjalani misinya bertanya apakah Kenshin akan begini terus tanpa ada akhirnya. Dan Kenshin pun terdiam memandangi gorong-gorong. Katsura yang merasa curiga mengirim seorang anggotanya yang bernama Izuka untuk menyelediki Tomoe karena kedatangannya yang tiba-tiba dan bahkan salah satu anggotanya menyatakan bahwa kini Kenshin bisa tertidur lelap dengan kehadiran Tomoe yang di mana sebelumnya Kenshin selalu terjaga siap bertempur. Namun setelah semua penyelidikan dilakukan tetap pada akhirnya mereka tak menemukan bukti yang mencurigakan tentang Tomoe. Di suatu hari Tomoe mengajak Kenshin pergi ke sebuah festival. Di sana terlihat banyak keluarga yang menikmati festival tersebut. Dan Tomoe pun berkata lihatlah betapa berharganya keluarga-keluarga itu dengan maksud menyindir Kenshin yang dalam misinya pasti akan terambil nyawa keluarga seseorang di luar sana. Namun bagi Kenshin sayangnya tidak ada pilihan lain yang bisa dilakukan karena di sisi lain banyak juga orang yang membutuhkan perubahan zaman di mana tidak ada lagi peperangan. Namun setelah itu tetap saja perkataan Tomoe yang ada benarnya ngena juga ke dalam benak Kenshin. Shinsengumi kini telah mendapat info penting dari seorang anggota Chosu yang telah mereka interogasi. Didapatkan bahwa malam itu banyak anggota Chosu akan berkumpul untuk merencanakan pergerakan mereka dan dikabarkan bahwa Katsura juga akan berada di sana. Yang hal itu membuat Shinsengumi hendak menyergap mereka. Izuka yang mengetahui hal itu langsung mengabarkan Kenshin memintanya segera ke sana untuk membantu kelompok Chosu dan menyelamatkan Katsura. Shinsengumi kini telah sampai di tempat tersebut dan terjadilah pembantaian di sana. Salah satu anggota Chosu yang berhasil kabur tersandung-sandung dikejar oleh seorang anggota Shinsengumi yang bernama Soji hendak menghabisinya seketika Kenshin kebetulan tiba dan terjadilah perduelan antara mereka. Soji juga bukanlah pendekar kaleng-kaleng di mana dirinya hampir bisa menyamai kecepatan Kenshin. Kenshin memenangkan pertarungan tersebut membuat Soji terluka parah. Tak lama kemudian Saito juga tiba di sana dan hampirlah terjadi pertarungan terbesar abad itu yang lalu anggota Chosu datang mengabarkan kepada Kenshin bahwa Katsura berhasil selamat dari penyergapan itu dan memintanya untuk menghindari pertarungan tersebut. Kejadian itu membuat jumlah pejuang Chosu berkurang sangat drastis membuat Katsura menyuruh anak buahnya mengabari mereka untuk mundur sementara. Karena pasukan Shinsengumi bisa datang kapan saja menggerbek mereka dan benar saja malam harinya Shinsengumi mendatangi penginapan itu. Kenshin yang merasa berkewajiban menjaga Tomoe menghindari pertarungan dan mengajaknya melarikan diri dari tempat tersebut. Kesokan harinya mereka bertemu dengan Katsura yang kemudian mengabarkan bahwa kondisi mengharuskan mereka untuk bersembunyi sementara. Kenshin diminta bersembunyi di sebuah desa terpencil bersama Tomoe. Kenshin yang hatinya pun sudah mulai lunak pada Tomoe turut meminta Tomoe menemani di sana. Mereka pun akhirnya menjalani hari-harinya dimana mereka makin tampak layaknya Pak Sutri Muda yang semakin mesra dimana Kenshin pun juga mulai berubah sebagai insan manusia dimana dia berkata bahwa ambisinya selama ini hanyalah kesombongannya semata dimana akhirnya dia juga menemukan kebahagiaan dan ketenangan hati saat menjalani hidupnya yang sederhana bersama Tomoe. tiba-tiba Izuka mampir untuk melihat keadaan mereka dan ternyata hanyalah sebuah tipu muslihat semata karena setelah dari sana terkuak bahwa Izuka lah yang sebenarnya selama ini adalah seorang mata-mata musuh yang menyusup ke kelompok Katsura tampak Izuka melaporkan situasi Kenshin yang melunak pada sekelompok pasukan yang dipimpin oleh seorang pendekar bernama Tatsumi yang ditugaskan untuk menghabisi Kenshin dan di sana juga muncul seorang bocil bernama Enishi yang diminta oleh Tatsumi untuk melanjutkan pergerakan selanjutnya ternyata Enishi adalah adik dari Nonatomoe Enishi lalu berkata bahwa ia membawa pesan namun entah apa pesannya lalu saat Kenshin datang Enishi tampak sedikit marah dan meninggalkan kakaknya entah apa penyebabnya sore itu Tomoe lalu menceritakan tentang masa lelunya yang kelam dimana dulu ia sempat ingin menikah namun calon pasangannya yang merupakan pasukan Sogun dengan malangnya terbantai pada suatu malam membuat dirinya setiba menangis membuat Kenshin mencoba menenangkannya dan akhirnya sore itu pun berujung pada malam yang mereka lalui bersama kira-kira oleh siapakah pasangannya terbunuh keesokan harinya Tomoe tampak pergi ke suatu tempat ternyata Tomoe adalah mata-mata yang juga bekerja pada pasukan bayangan itu dan terkuak bahwa calon pasangan Tomoe yang terbunuh adalah si pemuda yang dihabisi oleh Kenshin yang telah kita lihat di awal film tadi membuat Tomoe saat itu akhirnya memutuskan untuk membalas dendam dengan bekerja sama dengan pasukan tersebut namun Tomoe yang telah melihat bagaimana Kenshin sebenarnya kini telah jatuh hati pada Kenshin yang lalu dirinya berusaha melindungi Kenshin dari jebakan mereka dengan berusaha membunuh Tatsumi namun digagalkannya Kenshin yang berada di rumahnya didatangi Izuka yang lalu menguak identitas Tomoe ia memiliki tujuan menghancurkan batin Kenshin supaya Kenshin gampang diserang lalu Izuka melaporkan keberadaan Tomoe dengan maksud supaya Kenshin kesana dan masuk ke dalam jebakan Batman yang telah disiapkan Kenshin disertai hatinya yang terbelah dua menyeret kaki hendak mendatangi mereka namun menemukan bahwa ia sudah dinanti oleh banyak pasukan dengan sengitnya pertarungan terjadi dimana satu persatu lawan dapat dikalahkan dengan cukup sulit sampai akhirnya salah satu lawan yang sekarat meledakan sebuah bom membuat Kenshin penglihatannya terganggu Tatsumi yang mendengar ledakan tersebut menyadari bahwa anak buahnya berhasil dikalahkan membuat dirinya memutuskan untuk menghadapi Kenshin seorang diri dimana Tomoe berusaha mencegahnya namun malah mendapat bogem panas di perutnya membuatnya jatuh tak berdaya pertarungan besar pun terjadi dimana Tatsumi memanfaatkan kondisi Kenshin yang terganggu penglihatannya dengan menebas dan mempermainkan Kenshin dengan serangannya Kenshin yang kini fisik dan batinnya pun melemah cukup kesulitan melawan Tatsumi yang memang rada tinggi ilmunya dimana ketika Tatsumi hendak memberikan serangan terakhir tiba-tiba tiba-tiba Tomoe hadir untuk melindungi Kenshin dari tebasan namun dimana posisi Kenshin yang sedang tidak bisa melihat apa yang ada di depannya ketika melakukan serangan kepada Tatsumi tertebaslah juga Tomoe yang berada di sana Kenshin yang mengetahui itu pun terjatuh dalam kesedihan dimana Tomoe yang di ujung tanduk juga meminta maaf kepada Kenshin dan di saat terakhirnya dia meninggalkan bekas luka yang sama pada Kenshin di wajahnya kesokan harinya dirinya didatangi oleh Katsura yang telah mengetahui bahwa Izuka lah yang memang selama ini menjadi biang keladinya dengan kondisi Kenshin yang masih berduka walau dengan berat hati Katsura harus menyampaikan bahwa Chosu membutuhkan kekuatan Kenshin untuk melanjutkan perjuangan mereka Kenshin yang sudah merasa kepalang tanggung atas perjuangannya selama ini menyetujuinya namun bersumpah ketika era baru telah datang ia akan membuang pedangnya Kenshin lalu mengucapkan selamat tinggal kepada Tomoe dan pergi dengan membakar semua kenangan mereka bersama lalu ia pun melanjutkan misinya berjuang untuk mendatangkan era perdamaian dan kisah pun selesai nah itulah dia kisah Kenshin sang samurai kecepatan dewa saya mengucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini saya mohon izin undur diri sampai jumpa di video lainnya sampai bertemu lagi di Sinema 1